Satres Krim Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual oleh Oknum Tenaga Kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rekonstruksi memperagakan 32 adegan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Rekonstruksi digelar di lima titik, yakni di pintu lima kedatangan Terminal 3, ruang tunggu, tempat rapi tes, area lift dan eskalator. Total 32 adegan diperagakan oleh tersangka berinisial EFY dan pemeran pengganti korban berinisial LHI. Ada 32 adegan yang makin memperkuat sangkaan pasal kami di 289 atau 284 ke UAPI dana terkait dengan pelecehannya dan di 368, ulangi 268 dan 378 di penipuan dan pemerasannya. Pelecehan seksual terjadi di dua titik, yakni di area ruang tunggu dan sekitar eskalator. Sedangkan untuk pemerasan terjadi tidak hanya di ruang rapi tes tetapi juga di area ruang tunggu. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Septian Bayu, Enggar Bagus, INews melaporkan. Pasca video viral pesta kolam, pihak manajemen membatasi pengunjung dan meniadakan hiburan musik. Promo tiket masuk membuat pengunjung kolam renang sempat membludak. Setelah heboh karena mengadakan pesta di tengah pandemi, Heiros Quaterpark di Deli Serang, Sumatera Utara ini tetap beroperasi tetapi membatasi pengunjung yang datang. Hiburan musik pun ditiadakan. Pihak Quaterpark mengatakan keramaian yang terjadi karena adanya promo tiket sehingga pengunjung membludak. Di luar ekspertasi kami, karena selama ini kami tidak pernah kedatangan tamu sebanyak tersebut. Cuman pada saat itu karena kami melakukan promo akibat kos kami yang tinggi, tentu kami kan harus melakukan promo supaya kami tidak melakukan PHK akibat tidak ada uang untuk membayar gaji atau operasional kami. Jadi kami dengan sangat terpaksa melakukan promo, ternyata masyarakat sangat antisnya untuk datang ke tempat kami. Sehingga ini di luar perkiraan kami. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 masih menyelidiki kejadian ini. Pemerintah setempat akan dipanggil dan bila terbukti melanggar, pengelola waterpark akan diberi sanksi berupa taguran atau sanksi lainnya. Tingkat penurunan kita sampai saat ini belum ada penurunan. Kalau kita lihat dari situasi perkembangan seperti tadi, kita tidak tahu itu akan terjadi, tapi itu tetap akan kita ingatkan semua teman-teman, terutama di gugus kecamatannya. Karena kan kita kerja itu kan berbagi, supaya tetap itu ditelusurin. Bagaimana nanti, apakah itu perlu ada tindakan lanjut atau cuma sekedar himbawan, atau sekedar cuma peringatkan, atau memang harus kita puas-puas atau waspada, atau apapun itu nanti yang tindakannya, tetap kita akan kolaborasi dengan kecamatan setempat. Sebelumnya ratusan orang berpuesta di kolam renang Heros Waterpark pada minggu kemarin dan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal Sumatera Utara masuk salah satu provinsi dengan zona merah yang cukup tinggi. Dari Delhi Serdang, Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution, INews melaporkan. Pemisah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani uji klinis keempat vaksin COVID-19. Dalam uji klinis keempat tersebut, Ridwan Kamil menjalani pengambilan darah untuk pemeriksaan antibodi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama jajaran Forkopinda Jabar di antaranya Pangdam Tika Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto dan Kapolda Jabar Irjen Paul Rudi Sufahriyadi jalani uji klinis keempat vaksin COVID-19 di Puskesmas Geruda, Bandung, Jawa Barat, Rabu Siang. Dalam uji klinis keempat ini, Ridwan Kamil bersama Pangdam dan Kapolda dilakukan pengambilan darah untuk pemeriksa antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menyampaikan kemungkinan besar dampak dari vaksin akan mulai dirasakan pada 2022 mendatang. Maka dari ini saya menyampaikan secara transparan apa adanya. Harus siap-siap secara mental kita bersiap bahwa proses ini mungkin sepanjang 2021. Sehingga normalitasnya mungkin baru betul-betul bisa hadir ke kita di 2022. Sesuatu yang tidak enak didengar tapi saya menyampaikan agar kita bersiap dengan proses yang panjang ini dari experiment, testing, produksi, distribusi produksi, penyuntikan, dan lain-lain. Saat ini Ridwan Kamil memonitor sekaligus mendukung pemerintah pusat yang sedang melakukan simulasi distribusi logistik vaksin karena Indonesia yang merupakan kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi logistik vaksin. Presiden Jokowi Dodo optimistis vaksin COVID-19 bisa segera disuntikkan akhir 2020 atau awal 2021. Presiden menyatakan akan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyuntikkan vaksin bagi 180 juta masyarakat Indonesia. Moga-moga insya Allah nanti di akhir tahun atau awal tahun depan itu vaksinnya sudah bisa disuntikkan. Nah, kalau vaksin sudah mulai disuntikkan artinya situasi akan kembali menuju pada normal kembali. Tapi juga supaya Bapak-Ibu tahu yang disuntik itu kurang lebih 170 juta sampai 180 juta. Coba butuh berapa bulan. Juga ini memerlukan kerja keras kita semuanya. Pemirsa dukungan untuk bangkit dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 datang dari berbagai pihak. Kali ini aksi cepat tanggap meluncurkan gerakan bangkit bangsaku habis gelap bangkitlah terang. Kolaborasi berbagai elemen bangsa untuk membangun optimisme dibutuhkan dalam menghadapi dampak multidimensi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu aksi cepat tanggap menginisiasi gerakan nasional dengan slogan Bangkit Bangsaku, habis gelap bangkitkan terang. Upaya ini dilakukan agar seluruh elemen bangsa bersatu padu mengatasi ancaman resesi, kelaparan, kemiskinan, sekaligus membangun kemandirian masyarakat. Gerakan bangkit Bangsaku akan fokus pada penyelamatan tiga sektor vital yang kini sangat terdampak pandemi COVID-19 yaitu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dan kita variasinya bukan sekitar bantuan tapi penyerapan tenaga kerja, stimulus kepada UMKM yang kita gerakan, ini akan kita masifkan. Mohon doanya semoga setahun ke depan 1 juta UMKM bisa kita bantu, kita dampingi mereka menggunakan dana-dana wakaf supaya apa? Tidak ada bagi hasil, tidak ada bunga sama sekali. Mereka hanya meminta untuk menggali pokoknya supaya sebagian banyak orang dapat manfaat dari program ini. Dalam kesempatan ini, ACT juga berharap agar segenap elemen masyarakat dan anak bangsa turut berkontribusi, menggelarakan semangat dan menyumbangkan ide demi kebangkitan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani Ari Setiawan, INEWS melaporkan. Bupati Blora, Joko Nugro sepakat membubarkan kampanye jika terdapat pelanggaran protokol COVID-19. Informasi seputar pilkada akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama INEWS pagi. Terima kasih telah menonton!